Informasi berikutnya, dua bocah tenggelam di Sungai Ketiwon, Tegal, Jawa Tengah. Satu anak berhasil diselamatkan, sementara satu korban lainnya belum ditemukan. Saat ini warga bersama tim BPBD setempat dan juga tim Rescue masih melakukan proses pencarian dua bocah tenggelam di Sungai Ketiwon. Proses pencarian terus dilakukan namun sampai 24 jam belum membuahkan hasil. Kedua korban bernama Arsya dan Safri berasal dari desa Kademangaran, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal. Kedua korban berusia 10 dan 13 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat kejadian, kedua korban bersama dua temannya tengah bermain di bantaran sungai. Saat asyik bermain, tiba-tiba mereka terpleset dan terbawa arus ke tengah sungai. Keduanya tenggelam dan terseret arus sungai yang deras. Beruntung salah satu anak bernama Safri bisa diselamatkan warga yang tengah memancing. Sedangkan satu anak lainnya bernama Arsya sampai malam hari ini belum bisa ditemukan.